JALOTEH PEDIA Pada suatu siang, seorang ibu rumah tangga asal Amerika bernama Angie Bachman merasa kesepian dengan kehidupan sehari-hari yang ia jalani. Suaminya pergi bekerja pukul 8 dan pulang pukul 6 sore, sementara ketiga putrinya sibuk bersekolah. Ia mencari jalan keluar dengan pergi ke sebuah kasino untuk sekedar makan siang dan untuk pertama kalinya bermain judi blackjack. Meski hanya 2 jam berada di sana, ia mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Kunjungannya ke kasino dengan singkat menjadi rutinitas sekali dalam seminggu, yaitu setiap Jumat siang. Ia membuat peraturan ketat untuk dirinya sendiri, yaitu hanya maksimal 1 jam di meja judi, dan berjudi hanya dengan uang receh yang ada di kantongnya. Pada awalnya, ia sering kehabisan uang kurang dari 1 jam bermain, tapi lama-kelamaan banyak trik yang ia pelajari dan membuatnya semakin jago. Suatu hari setelah 6 bulan rutin bermain, ia pernah datang dengan 80 dolar dan pulang dengan 530 dolar. Tanpa terasa, sudah lebih dari setahun ia bermain, dan intensitas kunjungannya juga semakin sering. Kala itu, ia datang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Meskipun peraturan yang ia buat masih ia pegang teguh, yaitu hanya bermain dengan uang yang ada di kantongnya. Suatu hari pada tahun 2000, ia pernah pulang dengan kemenangan 6 ribu dolar. Lambat laun, ia melonggarkan aturannya sendiri dengan mempertaruhkan lebih banyak uang. Suatu hari, ia kalah 800 dolar kurang dari 1 jam. Di hari lain, ia menang 1.200 dolar hanya dalam 40 menit. Ia pernah pulang dengan 4 ribu dolar kemenangan, tapi juga pernah pulang dengan kekalahan 3.500 dolar. Kebiasaan berjudi Bachman lama-kelamaan berubah menjadi adiktif. Suatu hari, ia pergi ke Las Vegas dengan uang 100 ribu dolar dan pulang dengan tangan hampa. Suatu hari pada tahun 2004, ayah Bachman meninggal dunia. Dua bulan kemudian, ibunya pun menyusul. Kedua orang tuanya mewariskan harta 1 juta dolar. Semasa hidup, ayah dan ibu Bachman telah menjadi objek bancakan Bachman untuk meminjam uang. Mereka pun tahu Bachman kecanduan berjudi dan pernah menasihatinya. Tapi sayang, kematian mereka tidak membuatnya berhenti dari kebiasaan buruk itu. Ia pun menggunakan seluruh uang warisannya di meja judi. Pada 18 Maret 2006, uang di rekening Bachman hampir habis. Ia termenung sejenak dan mulai menghitung-hitung berapa uang yang telah hilang di meja judi sepanjang hidupnya. Ia mendapati angka sekitar 900 ribu dolar. Itu setara dengan 12,6 miliar rupiah dalam kurs 1 dolar 14 ribu. Mirisnya lagi, hari itu adalah hari yang paling nahas untuk Bachman. Ia datang ke kasino lagi dengan tekad menang judi untuk mengembalikan semua uang yang telah hilang di meja judi sepanjang hidupnya. Ia membawa seluruh sisa uang yang ada di rekeningnya. Ia mulai bermain sore hari. Ia bermain terus tak henti-henti. Hingga akhirnya pada pukul 10 pagi hari berikutnya, ia terpaksa berhenti. Seluruh uang yang ia bawa habis. Bukan hanya itu, ia terlilit hutang kepada pemilik kasino sebanyak 125 ribu dolar dengan surat rumahnya sendiri sebagai jaminan. Dengan lunglai, ia pun pulang ke rumah. 10 bulan kemudian, hutang Bachman kepada pemilik kasino jatuh tempo. Berdasarkan catatan pemilik kasino, Bachman harus mengembalikan pinjaman sebanyak 125 ribu dolar plus 375 ribu dolar uang penalti yang membuat jumlah hutang yang harus ia bayar membengkak menjadi 500 ribu dolar. Bachman menolak membayar. Pemilik kasino pun menuntut ke pengadilan. Bachman menuntut balik dan berkilah pemilik kasino sengaja memangsa pecandu judi seperti dirinya untuk berhutang. Karena mereka tahu persis pecandu judi tidak akan menolak tawaran itu disebabkan sifat adiktif pada otak mereka telah merusak akal sehat mereka. Bachman memposisikan dirinya sebagai korban dan meminta dibebaskan dari segala hutang. Apakah argumentasi Bachman bisa dibenarkan? Apakah ada bukti medis bahwa sifat adiktif judi pada seseorang bisa menguasai akal sehat mereka? Pada tahun 2010, seorang ahli saraf asal Amerika bernama Dr. Reza Habib melakukan penelitian dengan melibatkan 20 orang peserta. 10 peserta adalah penjudi akut level tinggi yang telah membohongi banyak orang baik teman maupun keluarganya sendiri demi bisa berjudi. Sementara 10 orang sisanya adalah orang-orang normal yang sesekali pernah berjudi. Kedua puluh orang ini dibaringkan di dalam mesin MRI dan disuguhkan mesin slot jackpot di depan mereka. Tugas mereka adalah menatap mesin slot jackpot berputar dan menantikan mesin tersebut menghasilkan kemenangan seperti Lucky Seven, Apple, atau Gold Bar. Tak ada yang kehilangan ataupun mendapatkan uang dalam eksperimen ini. Mesin slot sendiri telah diprogram untuk menghasilkan kalah, menang, dan near miss alias nyaris menang. Dari hasil screening MRI di kepala mereka, didapatkan hal yang menarik. Ketika mesin slot menunjukkan kemenangan, area basal ganglia dan batang otak, area pada otak manusia di mana berhubungan dengan kebiasaan dan emosi, pada para penjudi akut sangatlah aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sangatlah senang, meski pada kenyataannya tak ada uang yang mereka dapatkan. Lebih menarik lagi adalah ketika mesin slot menghasilkan near miss alias hampir menang. Perbedaan mencolok sangat terlihat. Otak para penjudi akut memperlihatkan hal yang hampir sama ketika mereka melihat mesin menghasilkan kemenangan, sementara pada otak orang normal menunjukkan sebaliknya. Dari sini sangatlah jelas terlihat perbedaan cara pandang penjudi akut dengan orang normal ketika melihat near miss. Otak para penjudi akut mengartikan bahwa near miss adalah hampir menang, yang berarti mereka harus mencoba kembali bertaruh karena yakin sebentar lagi pasti menang. Sementara otak orang normal mengartikan near miss adalah kalah, sehingga mereka kecewa dan cenderung memutuskan untuk tak melanjutkan judi. Fakta ini bisa menjelaskan mengapa Enggie Bachman dan para penjudi akut lainnya tidak bisa mengontrol diri mereka ketika mereka mulai berjudi. Para pengusaha kasino pun tahu persis hal ini dan mengambil manfaat darinya. Hampir semua mesin slot jackpot dan lotre di kasino manapun di dunia ini telah diprogram untuk menghasilkan banyak near miss. Seorang konsultan kasino yang tak mau disebutkan namanya pernah mengatakan bahwa menambahkan near miss ke mesin jackpot adalah bagaikan menuangkan bensin ke api unggun. Pengusaha kasino berhasil meningkatkan keuntungan berkali-kali lipat dengan cara ini. Kasus Enggie Bachman pun bergulir di pengadilan. Pada akhirnya hakim memutuskan Enggie Bachman bersalah dan harus bertanggung jawab atas hutangnya. Alasannya adalah karena sifat adiktif judi yang dimiliki Bachman yang membuat kebiasaan berjudinya tak terkontrol sebenarnya bisa diatasi kalau ia berusaha lebih keras. Hakim beranggapan bahwa Bachman mengetahui bahwa dirinya memiliki kebiasaan judi akut dan dari awal dia harusnya bisa membentengi dirinya sendiri. Meskipun tak ada hukum di Amerika yang melarang pengusaha kasino untuk memancing para penjudi akut untuk terus berjudi bahkan hingga berhutang, Namun negara tersebut memiliki program yang disebut Voluntary Exclusion Program. Sebuah program di mana seorang penjudi akut yang ingin berhenti judi bisa meminta kasino untuk menghapus namanya dari daftar pelanggan mereka dan menjauh dari mereka. Sehingga mereka tidak lagi mendapatkan email, telepon, ataupun surat yang berisi promo-promo judi. Dengan program itu, kasino akan berhenti menggoda orang tersebut untuk kembali berjudi. Program ini tampaknya tidak dimanfaatkan oleh Aengi Bachman. Terima kasih telah menonton!